Persoalan legalitas dari Tenjo City maupun Tenjo City Metropolis Betul Pak Baik, jadi untuk legalitas, Bapak Ibu gak usah khawatir Karena legalitas di Tenjo City maupun Tenjo City Metropolis itu sudah 100% aman Halo, selamat datang di Homilisius Ya, kali ini Ahmad tidak sendirian Kali ini Ahmad bisa dibilang bersama dengan sosok idola Ahmad Yang tidak lain, tidak bukan, beliau adalah CMO ya? Jadi, bahasa Indonesia mungkin Direktur Marketing ya Pak ya? Ya, betul sekali Nah, Ibu, ini kesempatan Bapak Ibu ya Jadi yang selama ini Bapak dan Ibu ragu tentang legalitas Kita langsung akan menanyakannya kepada pihak yang tepat Ya, Pak Tanto, jadi beberapa waktu belakangan ini Pak Calon konsumen Ahmad nih Pak Jadi ada yang menanyakan Ah, legalitasnya aman gak sih? Tenjo City ya Pak? Tenjo City dan Tenjo City Metropolis Nah, kebetulan nih pas lagi ada Pak Tanto Mungkin bisa memberikan penjelasan kepada Bapak dan Ibu Tentang legalitas Tenjo City Ya, silakan Pak Oke, baik, senang sekali saya bisa hadir di sini Ya Ya, diundang oleh Pak Ahmad Ya Untuk menjelaskan persoalan legalitas dari Tenjo City maupun Tenjo City Metropolis Betul Pak Baik, jadi untuk legalitas Bapak Ibu gak usah kekhawatir ya Karena legalitas di Tenjo City maupun Tenjo City Metropolis itu sudah 100% aman Ya, sertifikatnya sudah atas nama developer Bahkan untuk di Tenjo City, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 sertifikatnya sudah pecah Pak Oh, sudah pecah Ya, gitu ya Jadi, walaupun rumahnya belum selesai dicicil oleh konsumen Ya, masih dalam tahap cicilan DP Itu sertifikatnya sudah pecah Wow Ya, tahap 1, tahap 2 Tenjo City, bahkan IMD pun sudah pecah Pak Oke Jadi, tidak usah diragukan legalitas untuk tanah yang kami pasarkan Ya, rumah-rumah yang kami pasarkan ini Tanahnya sudah 100% dimiliki oleh developer Oh, dimiliki Pak ya Iya, betul sekali Pak Ahmad Untuk di Tenjo City, saat ini sudah 20-an hektare surat-suratnya di tangan kami Oke Kemudian kami masih mengembangkan terus nih Pak Ahmad Ya, jadi kami masih menambah lahan-lahan yang terletak di dekat Tenjo City Metropolis Oh, gitu Pak Iya Iya, soalnya gini Pak, dari beberapa konsumen itu Pak Ya, Ahmad sih bisa paham sih Pak Bisa mengerti karena Ibu, kenapa nggak langsung aja Kita bisa pastikan bahwa legalitas di tempat kami itu aman Bukan gitu Pak Ahmad Soalnya sebelum-sebelumnya itu kadang sudah 2 tahun tapi masih belum dibangun-bangun Jangankan proses cut and fill Tapi dibangun pun belum Jadi kayak semacam ada trauma gitu Pak Ya, ya Nah disitu saya mulai meyakinkan bahwa Bapak, Ibu nggak usah khawatir Kami ini tanahnya bukan kerjasama Tapi memang sudah dimiliki oleh developer jauh-jauh hari sebelum perencanaan dan apa namanya site plan dibuat Saya bilang gitu Jadi oleh karena itu Pak makanya saya perlu sekali mengklarifikasi kepada Bapak supaya meyakinkan Bapak dan Ibu di rumah untuk segera booking unitnya Pak Iya, jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu ya Kami jamin untuk legalitas lahan maupun pembangunan unit di PCM kami akan bekerjakan terus Kami sadar banyak di luar sana memang konsumen yang agar ragu-ragu Nah kami buktikan dengan kami bangunnya lahan kami sesuai dengan penjualan kami Penjualan kami juga cukup cepat Betul Pak Pembangunan juga harus cepat nih Pak Ahmad Untuk memenuhi ekspektasi daripada pemberi kami Nah satu lagi nih Pak Mungkin legalitas Bapak Ibu sudah jelas ya Jadi tidak usah ragu lagi Jangan lama-lama cepetan deh hubungi marketing kami Boleh hubungi Ahmad juga atau marketing yang lainnya Nah satu lagi nih Pak Ini kan banyak calon konsumen Pak Pak Ahmad saya mau ngambil Tapi saya nggak bisa booking nih Pak untuk saat ini Saya baru ada saya hitung-hitung keuangan saya mungkin bulan depan Nah ternyata kadang kan dalam satu bulan Jangankan satu bulan Satu minggu itu satu blok sudah habis tuh Pak Itu kadang kalau saya jelasin tuh mereka langsung yang waduh saya nggak kebagian Kayaknya sedih gitu Pak untuk mendengar hal itu Nah yang ingin saya tanya Pak Dengan banyaknya animo masyarakat Dan apa namanya Keinginan untuk memiliki rumah di Tenjo City Bahkan di Tenjo City Metropolis Yang terhitung cepat sekali Hampir seluruhnya habis Boleh Pak kasih kisi-kisi Ada nggak sih Pak ke depannya Tenjo City Metropolis itu memperluas lagi? Ya tentunya kami juga melihat animo masyarakat yang cukup antusias ya Betul Pak Penjualan kami di tahap 1, tahap 2, tahap 3 Tenjo City Metropolis ini sudah 100% roll out Ya kemudian kami tambah lahan di Desa Cilaku Untuk Tenjo City Metropolis tahap 1 Ya ini pun sudah hampir roll out nih Pak Ahmad Jadi untuk Bapak Ibu semua ya Yang ini cepat-cepat punya hunian Inilah waktunya ya Harganya juga masih belum naik ya Pak Jadi kami nanti setelah roll out ini di TSM 1 Kami akan buka lagi TSM 2 Pak Jadi itu lahannya mungkin akan cukup luas juga Ada sekitar 60 hektare lagi 60 hektare? Dan kami masih nambah terus nih Pak Nambah lahan-lahan terus di daerah Tenjo Maupun di daerah-daerah lain Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir Kami terus akan mengembangkan rumah murah yang terjangkau Untuk konsumen semua Dan yang pasti satu lagi ya Pak Ahmad Harap bayarnya sangat mudah Betul Ya cicilannya juga ringan Jadi inilah kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin memperoleh hunian Dengan kualitas yang baik Dekat dengan pasiun kereta Ini juga kesempatan yang baik ya Pak Ahmad Segera hubungi Pak Ahmad maupun timnya Pak Ahmad gitu ya Untuk segera melakukan booking fee Ya kami pastikan Bapak Ibu aman bersama kami Legalitas juga aman Ya kami pastikan pembangunan juga tepat waktu Oke terima kasih Pak Tanto Atas konfirmasi dan keterangannya Nah Bapak Ibu Jangan tunda lagi Jangan ragu lagi Mumpung unitnya masih ada Jadi segera Ambil handphone Whatsapp Ahmad Atau dengan tim Ahmad Boleh Jangan tunda lagi Setiap saat harga rumah Bisa saja berubah Menjadi lebih mahal Jangan tunda lagi Sampai jumpa Jangan tunda lagi